Saudara, salah satu tradisi yang tak terlewatkan saat bulan puasa yaitu berburu takjil di pasar Ramadan. Pembeli kenyang, pedagang pun senang meraih banyak keuntungan. Semakin sore, semakin ramai. Puluhan lapak pedagang takjil di jalan led Jen Sutoyo Banyuwangi di Kerumuni Pembeli. Makanan takjil yang dijual pun menggugah selera, tapi harganya tetap ramah di kantong warga. Pasar takjil Ramadan tahun ini dikemas dalam Banyuwangi Ramadan Street Food Festival yang disediakan khusus bagi pelaku UMKM. Maka tak hanya mengenyangkan perut untuk berbuka puasa. Berburu takjil juga mendorong perekonomian warga Banyuwangi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, inflasi selama di bulan Ramadan yang biasanya tinggi bisa kita penggalikan. Bagaikan gula yang dikerubungi semut, begitu juga dengan pasar Ramadan di jalan balai kota Palu yang ramai dikerumuni warga sembari Ngabuburit. Pasar Ramadan diisi oleh para pedagang yang menjual aneka makanan takjil. Mereka pun ketimpa rezeki nomplok karena barang dagangannya laris manis. Pasar Ramadan disiapkan pemerintah kota Palu untuk memberikan peluang kepada pedagang takjil meraih keuntungan. Apalagi mengingat berburu takjil sudah menjadi tradisi di bulan Ramadan. Tim Liputanam SJTV melaporkan.